salam sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun anda berada salam akum syahtera rahayu ikh pangestu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan rahmat dan izin Tuhan yang maha isya Allah subhanahu ta'ala saya kembali diberikan waktu dan kesempatan untuk mencampaikan ulasan tentang arti pesan tanda simbol dan berlambang burung berkutut lokal asli hutan dalam tayangan ini untuk diulas secara publik dan saya turut berdoa semoga sobat pemerhati yang mengikuti tayangan ini dalam keadaan sehat serta perlindungannya Amin Baiklah sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada burung berkutut lokal asli hutan Jawa yang ditemukan di Provinsi Lampung tepatnya di lokasi air terjun bukit barisan gunung betung tergolong berkutut mistis dan tergolong berkutut unik dan langkah berkutut ini sangat bermakna mendalam bagi saya karena saya tidak semudah memberikan ulasan membutuhkan waktu memohon petunjuk dan izin dari Tuhan Yang Maha Esa Allah subhanahu ta'ala setar setu para leluhur untuk mengulas arti makna simbol berlambang berkutut ini dengan ucapan basmala mari kita mengulas arti pesan berkutut ini dengan kerendahan hati memuji atas nama keagungan sang yang tunggal Tuhan Yang Maha Esa Allah subhanahu ta'ala mari kita semua selalu mengucapkan ucapan rasa puja puji syukur atas semua pemberian hidup di saat ini mari kita menjalani tugas serta kewajiban kehidupan ini dengan penuh ikhlas baiklah sobat pemberhati lupakan sedikit ego dan tujuan kita dalam meraih suatu kemuliaan di kehidupan ini saya mengajak sejenak kita merenung karena tidak ada daya upaya dan kekuatan apapun yang dapat terwujud tanpa seizin dan restu dari Tuhan Yang Maha Esa Allah subhanahu ta'ala amin sesungguhnya sang yang tunggal Tuhan Yang Maha Esa Allah subhanahu ta'ala telah dan selalu memberikan suatu pertanda kepada umat manusia dari era ke era baik saat ini di era kita memasuki fase akhir jaman dengan berbagai cara diantaranya melalui arti pesan simbol dan perlambang munculnya burung perkutut lokal hutan Jawa contoh yang berasal dari Lampung lokasi air terjun bukit barisan gunung petung ini ada pun simbol berlambang pertanda ini membuat saya perlu merenungkan diri untuk memohon izinan petunjuk dalam waktu berhari-hari hingga saat ini untuk mengucap kata dalam ulasan tanpa wujud di SPC channel demi berbagi untuk kita renungkan bersama secara arti maksud dan makna secara mendalam apa yang dipesankan leluhur melalui perlambang ini dalam renungan ini saya tidak mampu mengucapkan kata dan menahan rasa kesedihan secara batin saat mencari jawaban tentang perlambang perkutut ini seolah saya ditarik kembali ke masa yang jauh ke belakang sebelum era ini dan sebelum era sebelumnya hingga terus mencari jawaban tentang arti makna lambang yang menyebut burung perkutut lokal hutan ini simbol dari perkutut begawan kembar baiklah sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun anda berada burung perkutut ini diberi nama jasmin oleh pemeliharanya karena saat ia dimandikan maupun ia dipegang tercium adanya bau wangi seperti bunga jasmin ia bergelamin betina dan dikelompokkan ke dalam suku marga burung perkutut lokal asli hutan jawa kelompok perkutut apit sewu sedangkan perkutut kelompok apit sewu ini dikenal bertuah secara religius dan spiritual yaitu tergolong perkutut pemilih lambang pemeliharaan kaum brahmana atau maharesi di era lama leluhur perkutut disebut begawan kembar ini mengisahkan tentang suatu ajaran budi luhur mengenai arti dalam pesan suatu kebaikan atau pesan suatu keburukan umat manusia dalam suatu kaum sebagaimana dasar simbol secara fisik lahir yang dinilai pada bulu sayap burung perkutut lokal ini yaitu adanya bulu putih tiga helai dan tiga helai pula di sayap kanan dan kirinya sedangkan perkutut ini di salah satu sayapnya ditutup dengan satu helai bulu apit tiban simbol ini merupakan simbol restu kanugerahan dari sang yang batara brahma atau simbol dari dewa bumi simbol dari sang yang adama dan simbol restu dari nabi adam Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Tuhanku muliakanlah atas jasa dan kebesaran para bapak dan ibu bumi di tiga era ini sungguh sungguh nanda putramu ini memohon ampunan atas semua kesalahan yang menimbulkan suatu dosa perbuatan baik disengaja maupun tidak disengaja amin ya bapak ya ibu ya bapak ya ibu tiga era tiga jaman mohon berikan restumu amin baiklah sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun anda berada saya akan memberikan ulasan tentang misteri berkutut disebut pegawan kembar ini dalam tayangan berikutnya sementara sampai disini dulu apa yang telah saya terima tentang simbol berlambang dari perkutut ini terima kasih ucapan kepada sobat pemerhati yang telah mengikuti ulasan dari awal hingga selesai semoga apa yang kita kerjakan di hari ini menjadikan salah satu amal baik ibadah perbuatan kita dan semoga Tuhan yang Maha Esa Allah SWT senantiasa memberikan limpahan rahmat anugerah dan hidayahnya memberikan suatu perlindungan dan kesehatan melimpahkan banyak rezeki serta menjauhkan dari segala balap musiklah hidup amin saya memohon naaf kepada sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun anda berada dengan tidak selesainya ulasan ini karena saya masih memohon waktu untuk diberikan petunjuk secara pribadi untuk diri saya terkait mengulas arti pesan simbol berlambang burung berkutut ini karena saat ini mengingatkan saya kembali ke era sebelumnya yang tidak bisa saya ucapkan secara publik sekali lagi saya memohon maaf dan nantikan tayangan berikutnya terkait berkutut begawan kembar ini akhir kata yang saya sampaikan dengan ucapan salam agung jahtera rahayu kipangistu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dan hormat saya kisatria sampai jumpa di tayangan berikutnya terkait berkutut begawan kembar ini amin berkutut berkutut berkutut